oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya wali tumar pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu teknologi yang sangat mencingangkan ya di akhir tahun 2020 kemarin yaitu open ai ya open ai merupakan sebuah proyek ya sebuah proyek terbuka yang yang mengerjakan berbagai penelitian penelitian khususnya di bidang artist visual intelligent fitur yang lagi viral kemarin itu adalah fitur chat GPT nya ya jadi chat GPT itu merupakan sebuah model deep learning ya semacam deep learning yang biasanya digunakan untuk melakukan berbagai macam tugas seperti layaknya orang ya bentuknya itu seperti kita kayak ngechat dengan orang sebuah model GPT itu ditrain untuk atau dilatih untuk dapat melakukan percakapan selayaknya seorang manusia chat GPT dapat mengerti dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya jadi jadi modelnya itu kayak gini kita akan coba kita akan langsung buka linknya ya chat.openai.chat kita bisa lihat disini ada ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan nah teman-teman sebelum menggunakan itu teman-teman bisa meregistrasikan akunnya atau melakukan sign up oke caranya mudah kita tinggal sign up kita tinggal continue with google tinggal pilih akun yang akan digunakan kali ini akun email utama saya sudah digunakan kita akan gunakan email yang kedua ya oke kita continue terus kita oke nantinya dia akan minta semacam konfirmasi ya oke jika sudah kita akan masuk ke sebuah tampilan ya chatting ya ini layaknya kita sedang ngechat dengan seorang manusia ya jadi bisa dikatakan ini sebagai project yang sangat menarik sekali misalnya siapakah anda saya adalah asisten yang dibuat oleh dia akan menjelaskan atau mendescribekan tentang pertanyaan yang saya ajukan ya dan tentunya ini sudah bisa dalam bahasa apapun ya kita bisa lihat dia sudah paham terkait bahasa Indonesia jadi chat GPT merupakan sebuah open AI saya merupakan model bahasa besar yang dilatih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan membantu dalam memecahkan masalah saya tidak memiliki identitas pribadi seperti orang yang memiliki nama dan wajah tetapi saya disini untuk membantu anda apa tujuan utama nah kita bisa bertanya berbagai hal ya tujuan utama saya adalah membantu orang menjawab pertanyaan dan membantu memecahkan masalah nah ini tentunya bisa ada dua sisi ya bisa ada dua sisi ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya ya nah misalnya kita akan coba misalnya saya sebagai berproposi sebagai seorang guru kita akan minta dia untuk buatkan soal ujian ya buatkan soal misalnya seperti ini ya pilihan ganda lima nomor dari mata pelajaran matematika ya untuk untuk kelas 1 SMK kelas 10 SMK nah dia akan kita bisa lihat ya apakah dia bisa buat nah ini kita bisa lihat dia akan membuatkan soal sesuai dengan perintah kita ya nah ini sangat menarik sekali ya jadi ini bisa ada dua hal ya bisa ada dua hal dia teknologi ini bisa membantu kita ya sebagai dalam profesi apapun baik kita guru baik kita teknisi baik kita dosen atau peneliti ya bisa membantu kita dan juga bisa menjadi faktor yang bisa yang bisa saja ke depannya bisa menggantikan kita nah ini kan sudah ada soalnya ya nah kita kan belum ada jawabannya ya sertakan kunci jawaban ya kita lihat apakah dia bisa paham oke nah ini langsung disertakan ya nah kita coba balik ya kita coba balik misalnya soal ini kita copy dan kita pastikan di chatnya apakah dia bisa jawab nah kita bisa lihat jawabannya adalah C luas ringkaran dapat dihitung ini bukan hanya dia menjawab ya tapi dia bisa menjelaskan nah tentunya ini nilai positif ya nilai positif bagi perkembangan ya teknologi karena ini bisa menjadi teman atau rekan belajar dari siswa ya yang kesulitan untuk belajar di sekolah atau di kelas jadi dia akan menjawab sebuah pertanyaan dan dia akan memberikan penjelasan singkat ya sampai kenapa hasilnya seperti itu hal-hal lain mungkin banyak ya yang bisa kita coba sama-sama kira-kira apa ya misalnya siapakah presiden Indonesia Indonesia di tahun 2024 nah kita bisa lihat oke jadi dia itu belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berada di masa di masa depan ya jadi oke informasi lebih baru dari tahun 2021 jadi informasi yang dimiliki itu masih terbatas ya tentunya ini akan selalu dikembangkan agar bisa lebih baik lagi ke depannya oke misalnya kita minta dia untuk buat soal buatkan soal ujian semester pilihan ganda untuk mata pelajaran saya mata pelajaran saya administrasi infrastruktur jaringan kelas 10 oke nah ini langsung dibuatkan apa yang dimaksud dengan topologi jaringan bas nah terus ada opsinya nah ini tentunya bisa mempermudah kita ya sebagai guru untuk bisa berkolaborasi ya dan berelaborasi dengan sistem AI seperti ini ya nah ini dia akan buat soalnya ya kita disini kita lupa memberikan berapa jumlah soal yang kita inginkan ya kalau di atas kan kita minta untuk buat 5 soal pilihan ganda kalau di bawah itu kita tidak menyertakan jumlahnya ya oke sekian video tutorial kali ini ya penjelasan terkait chat.open.ai jadi teman-teman bisa coba sendiri ya kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan itu bisa dijawab atau tidak saya sudah coba beberapa hal ya dari meminta dia untuk menyelesaikan sebuah topologi konfigurasi ya menggunakan mikrotik dan dia bisa melakukan konfigurasi tersebut ya sangat menarik sekali sehingga kita akan minta buatkan konfigurasi hotspot mikrotik sederhana nah ini kita bisa lihat apakah berikut adalah contoh skrip konfigurasi ya dia akan buatkan konfigurasinya ya jadi dia sudah paham apa pertanyaan kita ini langsung dibuatkan buat profil terus buat user ya buat wall garden ya enable hotspot sangat menarik sekali ya sekaligus ini jadi tantangan juga bagi kita ya ancaman juga bagi kita oke sampai jumpa di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh